selamat menikmati selamat menikmati kertas 3 lembar 4 lembar nanti kita coba ngeprint ini coba nozzle check nah ini normal nanti kita coba sekali lagi selamat menikmati nanti ketarik semua 3 lembar nanti kita coba dulu nge-checkannya ini biasanya sangat mudah teman-teman kalau printernya tidak dibersihkan ini ada di bagian roller bawahnya yang masalah biasanya asnya itu patah jadi kondisi posisi rollnya itu bolak-balik tidak searah nah bagaimana untuk mengatasinya supaya ini bisa jalan kembali dan ada dua alternatif bisa diganti satu set roller atau kita bisa diperbaiki asnya saja teman-teman jadi sangat mudah sekali kalau kita mengganti tutorialnya kalau seandainya kita bisa memperbaiki sendiri alangkah lebih baiknya jadi lebih menghemat pengeluaran teman-teman untuk membuka rollnya untuk membuka rollnya kita buka box pembuangannya terlebih dahulu bautnya ada disini kita geser ke tanan tuh mie box pembuangannya masih emang sudah basah tapi masih belum penuh ini ada per-per untuk membuka ini kita congel pakai obeng ini teman-teman disini sambil kita tahan seperti ini ini contoh yang rusak seperti ini teman-teman ini kalau ditekan bolak-balik tidak searah karena ini posisi as yang patah nah untuk membukanya kita ini ada pengonsi ya untuk butuhannya ini masih bagus kita siapkan obeng obeng yang lancit yang yang mudahnya itu untuk pemotong buatan potong yang lebih tipis ini bisa dicuci dulu teman-teman biar nah ini untuk menggesernya ini posisinya biar ke samping lagi ke sini kita cari ujungnya selamat menikmati kita ikutin jalurnya nanti yang dibelakang itu ikutin teman-teman nah seperti ini nah ini udah ditinggir posisinya udah mulai bergeser terus kita ambil yang paling pinggir intinya yang paling pinggir ini kita kita tepuk ke atas buat buat penyanggah apa penyanggahnya teman-teman buat karena ini patah jadi muter bolak-balik ini supaya supaya gak muter bolak-balik ini ya sebagai kuncian ini gatasin nah seperti ini dibikin ke atas teman-teman nah seperti ini jadi ini rollnya kesini yang muter kesininya ngunci nah begitu teman-teman nah seperti ini kemudian kita pasang lagi posisinya yang ada disini ada sekatnya dipaskan dulu baru dimasukin diapta top om uhm iosel teman-teman itu teman-teman kemudian ditutup lagi 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 ini proses gending terlebih dahulu sebelum melakukan panggung perinam ini sedang menunggu kurang lagi 3 menit selamat menunggu ini sudah lancang mempunyai satu-satu demikian tutorial dari kami mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa klik like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh